Senin 14 Oktober 2024, ratusan warga Yahudi berunjuk rasa di Lower Manhattan diberitakan menyerbu gedung bursa efek New York. Para pendemo Yahudi anti-Zionis itu menutup pintu masuk bursa efek New York untuk menuntut di akhirnya genosida di Gaza. Mereka menyerukan di akhirnya genosida Israel di Gaza dan perang yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan seperti Raytheon dan Lockheed Martin. Dalam kaos merah yang mereka kenakan tertulis ujaran untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Pada aksi demo tersebut bahkan sempat muncul beberapa provokator yang berniat untuk mengibarkan bendera Israel di depan para pendemo, hingga akhirnya diusir oleh petugas kepolisian yang sedang berjaga di lokasi. Aksi protes Jewish Voice for Peace di luar bursa efek New York berakhir 2,5 jam setelah para pengunjuk rasa memblokir pintu masuk untuk menuntut di akhirnya genosida di Gaza dan embargo senjata Amerika terhadap Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!